coba rangkaian sabiki jigging, saya akan coba amisin sabikinya, sabiki resin dari mancing terus oke, strike, oke, strike, oke strike shop oke, strike perdana, langsung kena sambaran galak ini, galak ini oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar saudaraku, sahabatku semuanya dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini, khususnya ya, saya akan menjelaskan kepada sobat mancing semua bagaimana cara mengikat sabiki atau rangkaian sabiki yang biasa saya gunakan untuk memancing ikan besar atau sabiki jigging sebelum itu, saya ingin rekan kembali kepada sobat semua untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya oke, langsung saja kita ke tutorialnya oke, pada kesempatan kali ini, saya juga akan memperkenalkan spesialnya kali ini ya salah satu sabiki baru dari mancing terus, yaitu sabiki resin ini dia penampakannya, sabiki resin dari mancing terus ini ada dua tipe ya yang pertama, yang warna hijau ini, dia full git jadi glow in the dark ya yang satunya ini yang tipe UV oke, nanti kita akan coba sabikinya ya akan tester nanti oke, cara mengikatnya ya cara mengikat sabikinya sobat mancing bisa perhatikan ini adalah cara yang biasa saya pakai kita membutuhkan satu buah kili-kili untuk sebuah koneksi ini dia, saya sudah menyiapkan satu kili-kili ya ini kili-kili ini akan saya pakai nanti untuk koneksi sabiki ke leader utamanya nanti saya sudah menyiapkan leader 40 LBS ya leadernya 40 LBS fluorocarbon nah, rangkaiannya seperti ini sob oke, ini adalah leader yang berasal dari pancing nih misalnya ini dari pancing lagi dari reel ya leader yang berasal dari reel oke, terus leader disambungkan dengan sebuah konek ya disambungkan dengan sebuah konek ini koneknya terserah sobat mancing biasa pakai konek seperti apa FG konek atau Albert konek bebas ya koneknya ini seperti ini koneknya oke, saya pakai FG konek oke, terus dari leader leader ini leader yang berasal dari sana RPE ya kita koneksikan dengan kili-kili jadi seperti ini caranya sob kita koneksikan kita ikat ya kalau saya biasanya pakai knot seperti ini untuk ikatnya masukkan satu kali terus masukkan lagi satu kali seperti ini ya nah terus kita simpul putar sebanyak tiga kali dua tiga kali nah terus bagian yang ujung ini dimasukkan ya terus kita tarik oke kurang lebih ikatannya seperti ini nah ini kan dari senar leader utamanya ya nah terus kita sambungkan lagi koneksikan lagi ke metal jiknya jadi yang atas ini dari jauhan terus yang ke bawah ini nanti ke metal jiknya terus kita ikat sama seperti ikatan yang pertama nah ikatannya seperti ini satu dua tiga kali oke knotnya sudah jadi hmm jadi seperti ini knotnya sob jadi kiri-kiri ya sebagai koneksinya nanti terus yang pada bagian bawah jarak antara sabiki ke metal jik biasanya saya pakai 50 cm jadi tinggal diukur sesuai selera oke kita sambungkan senarnya ke metal jik kita koneksikan ke metal jiknya dengan cara ikatan dengan cara ikatan sama seperti cara yang pertama dan kedua oke saya nah sekarang rangkaian metal jiknya sudah selesai ya rangkaian metal jiknya sudah selesai dengan koneksinya sudah selesai jadi koneksinya nah seperti ini jadi metal jik di atas ini akan saya pasangkan sabiki nanti oke untuk sabikinya saya akan pasang nanti salah satu saja ya mungkin saya akan pakai nah sabiki ini ini sekalian mau tester juga nanti sob mau kita coba di laut ya oke nah terus untuk mengkoneksikan sabikinya gimana nah ini adalah trik triknya sob jadi kita pasangkan leader perambut sabikinya dulu kita pasangkan perambut sabikinya saya masih menggunakan yang 40 lbs dengan cara ikatan seperti ini ya sobat mancing perhatikan ya jangan di skip-skip nanti ada yang kelewat oke ikatannya seperti ini sama juga seperti tadi dimasukkan satu kali terus dimasukin lagi terus diikat seperti ini ya ditahan terus kita simpul sama seperti tadi tiga kali oke satu bah tiga terus potong ujungnya oke terus kita ukur kira-kira panjangnya satu jengkal atau satu jengkal lebih gak apa-apa biasanya saya pakai satu jengkal ya satu jengkal oke potong sini nah baru kita koneksikan ke kilikilinya ini jangan sampai kebalik sob ini sangat penting jangan sampai kebalik ya jadi kita akan koneksikan pada telinga bawahnya kilikili ini kan kilikilikan ada dua telinga ya telinga atas dan telinga bawah ya telinga atas ini koneksinya ke reel ya telinga atas leader utama terus ada telinga yang bawah koneksinya yang telinga ke bawah ini ke metal jeng ya jadi koneksinya ke metal jeng jadi kita koneksikan pada telinga yang bawah nah mengapa gak boleh kebalik nanti saya jelaskan ikat dulu ya oke kita ikat sama seperti ikatan pertama kedua dan ketiga saya memakai ikatan seperti ini kenotnya selesai ya tinggal dipotong aja ujungnya akan gunting oke oke rangkaiannya sudah selesai sob ini adalah rangkaian sabiki jigging yang biasa saya gunakan untuk mancing di laut ya jadi sobat bisa lihat rangkaian seperti ini adalah rangkaian saat ini yang terkuat menurut saya ya karena kita menggunakan kili-kili sebagai koneksinya dan fungsi kili-kili ini adalah meredam fungsi kili-kili nya adalah meredam daripada gentingnya leader ya jadi kalau kita langsung pakai perambut ini langsung kepada leader langsung ke leader maksudnya itu biasanya menyebabkan genting ya biasanya kalau settingan seperti itu settingan kotrek biasanya pakai langsung ya tanpa menggunakan kili-kili cuman kalau kita main sabiki jigging kita harus lebih kuat jadi pakailah rangkaian seperti ini untuk meredam kekuatan ikan juga kili-kili nya bisa jadi cara ya oke jadi seperti ini rangkaiannya nah sobat mancing bisa perhatikan ya oke seperti inilah kira-kira rangkaian yang biasa saya gunakan sabiki jigging di laut nah jarak antara sabiki dengan metal jig itu sekitar 40-50 cm kalau saya jadi jaraknya 40-50 cm dari sini ke sini terus sabikinya dari sabiki ke kili-kili itu jaraknya 1 jengkal atau 1 jengkal lebih tidak masalah ya oke saya rasa sudah cukup jelas penjelasan cara mengikat knot sabiki untuk target ikan besar ini adalah cara settingan untuk ikan besar ya tentunya oke semoga video ini bisa bermanfaat semoga cara ini bisa dimengerti mudah-mudahan berfaedah bagi sobat mancing semua selanjutnya kita akan coba tes pertama kali menggunakan sabiki resin dari mancing terus di lautan ini adalah tes pertama kalinya oke kita lanjut ke spot oke sahabatku saudaraku ini dia rangkaian yang saya pakai kali ini mencoba dengan sabiki jigging dulu lah ya oke ini rangkaiannya sobat mancing bisa lihat saya mencoba rangkaian sabiki jigging saya akan nyoba amisin ini sabikinya sabiki resin dari mancing terus oke dengan koneksi satu kili-kili saya kombo dengan metal jig 40 gramnya mancing terus oke leader 40 lip ya untuk data setekal sobat mancing bisa lihat di kolom deskripsi untuk informasi tutorial sabiki metal jig juga sobat bisa cek di deskripsi saya tulis secara lengkap siapa tau ada info-info yang bisa bermanfaat nanti oke kita turunkan di kedalaman kita berapa nih 30 kali ya disini oke oke strike oke strike oke strike oke oke iya 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 strike perdana langsung kena sambaran oh 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 galak ini galak ini galak ini oh oh llo eh lumayan 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 treknya kasar juga Wow enggak mau naik enggak mau naik gak mau naik pindah ke sini dia wuuh mantap sob track perdana teks sama Oh kenapa nih yu naik yu naik yu naik yu wuuh uh ayo naik yu wuuh itu double ya Oh Bang Sony strike juga oke tuh Bang Sony strike juga itu dibawah awas jangan sampai berlipat-lipat wuuh kemana nih larinya kabur lagi deh Oh apa benda waduh Oh ya golden oh sabiki sabiki Alhamdulillah Amis 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 Oke terima kasih Pak Kapten Alhamdulillah boleh Pak Kapten dipegang oke oke sabat mancing ini dia ya oke tuh lihat apa yang dimakan ah sabiki resinnya Amis di bawahnya metal jik kena karang gitu tuh sabiki resin sob dari mancing terus tes perdana nya Alhamdulillah wuuh mantap oke Pak Kapten terima kasih oke oke nah ini dia metal jiknya kena karang ya tuh tuh dia ikan golden trepali wuuh golden trepali Alhamdulillah akhirnya strike perdana nya dapat golden trepali dan sabiki resin mancing terusnya Amis Alhamdulillah oke mudah-mudahan masih ada rezeki lagi masih ada cintanya Insya Allah ya kita strike lagi nanti wuh baten lanjut kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Terima kasih.